Berhubung gue juga ngerakit lagi sepeda untuk kuah Sampai akhirnya gue mendatangkan satu part Yang bisa gue bilang gue bakal bocorin ke kalian Ini adalah Halo Earth, welcome back, meet me And the bike project And we are the Earth Jadi hari ini kebetulan senggang lagi guys Dan dimana mungkin dari vlog-vlog sepeda yang kemarin gue buat itu Bisa menjadi salah satu pelajaran buat kalian Nah ini kebeneran daily vlog gue hari ini gue juga akan ngebahas soal Gimana cara merestorasi sepeda kalian di luar sana Siapa tau informasinya lebih berguna buat kalian tonton Dan tentunya juga mungkin ini adalah salah satu video yang mengajarkan kalian bisa mengerjakan Bodi sepeda untuk di restorasi di rumah kalian sendiri Jadi lebih tepatnya di belakang gue, aku kasih tau Ini adalah salah satu bukti yang gue melakukan kesalahan nih guys Ini sepeda gue Yang ibaratkan gue over pede buat chat Jadi ibaratkan gue disini ada dua sepeda nih guys yang gagal ya menurut gue Karena ini sudah terchat semua dan akhirnya kita romak-romak lagi Contoh kasus seperti ini Ini adalah arm depan yang menghubungkan ke hubnya ya Jadi itu tuh kalau kita pake hub yang zaman sekarang itu lebar-lebar guys Alias si kakinya ini harus dibentang Gak bisa menggunakan kaki minion standarnya alias sepeda phoenixnya yang standarnya Oke sebelum gue lanjut present ke kalian Gue kasih tau dan gue ingetin Kita disini punya 5 instagram ditambah 2 instagram baru lagi Yang mengenai BMW dengan motor Ya proyeknya seperti apa? Kalian boleh kepo-kepo Karena mudah-mudahan kita disini sama-sama ingin mengajarkan soal Apa ya? Bukan mengajarkan juga memberikan kalian tontonan soal modifikasi gitu ya Entah untuk sepeda, entah untuk mobil, entah untuk motor Jadi kita bahasanya auto konsep, auto itu semua Jadi kita kasih ilmunya semua ke kalian Dan bocorin rahasia-rahasia kita disini Oke? Dan tentunya guys jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian Dan gue ucapkan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe Yang belum subscribe, gue minta bantuannya untuk disubscribe Karena subscribe itu gratis guys Dan tentunya sangat mendukung kita disini Dan kerasa banget support dari kalian ke kita Semakin membuat kita semakin berkembang Dan bisa berkembang dan menciptakan topik-topik yang lebih mantap lagi Oke? Di belakang gue ini ada 3 sepeda Ini sepeda gue yang gagal Ditambah ini adalah sepeda Phoenix yang baru kita restorasi disini Nah ini guys yang perlu kalian tau Sebelum proses pengecetan itu wajib sepedanya begini Jadi ini udah bener-bener dikelotok semua cetnya Ya dikerok-kerok semua Jadi kita cet Nanti sebelum begini nih guys Ada yang tahapan namanya Ini pengorokan bodi nih Ya ini pengorokan bodi Untuk kalian lihat Apakah ada karat disini atau tidak Kalau ada karat ya kita harus buang gitu Tapi kalau gak ada karat Ya kalian bisa lanjutin Dan ditambah lagi namanya cet itu semakin bertilau Jika permukaannya tidak Sebelum-sebelum itu gak pernah dicet-cet dulu gitu Jadi cetnya itu bener-bener ngeresep ke permukaan si besinya Sampai akhirnya glowing gitu ya Dan ini guys Setelah proses yang ini Pengerokan dan pengecekan soal karat Kalian bisa langsung ke yang ini Ini adalah epoksi Dan epoksi juga tidak bisa sembarangan guys Kalian gak boleh ibaratkan beli epoksi yang Untuk cet gitu ya dasarannya Tapi kalian harus bener-bener cari epoksi yang bisa dibilang Itu tuh khusus untuk besinya gitu Jadi gak akan melupas ke cetnya nanti kalian ketika ngecet gitu Dan tentunya keras semakin lama kalian epoksi itu dijemur Semakin kuat juga akan nanti tertembak cetnya gitu guys Jadi tentunya itu adalah teknik kita disini Dimana waktu itu dapat berbicara terhadap hasil Sangat berfungsi Dan kalian lihat disini udah bener-bener rapi banget Disini udah tuh bener-bener gak ada karat-karat Semua udah terpoksi juga Jadi ini alus banget Ini udah alus Nah setelah proses kedua soal epoksi Kalian bisa lanjut lagi ke cet Ya seperti ini Tapi gue gagal Jadi ibaratkan disini ngejelasin ke kalian Bahwa proses cet itu ada 4 step Ketika kalian beli sepeda Yang pertama kalian lakukan adalah harus kerok dulu Sebelum kerok ya Wajarlah copot-copotin semua partnya Seperti ini Yang pertama kita kerok cetnya Kita buangin semua cetnya Kita cek karat-karatnya Parah atau tidak Itu kalian boleh cek Yang kedua Kalau emangnya ada proses pendempulan Karena si permukaan besinya yang udah bergelombang Dan tidak dapat ditolong karena ketokan Kalian harus dempulin dulu tuh Ya sembari proses dempul itu Kalian kumpulin part-partnya dulu sepedanya Ya seperti ini Contoh ini gue di bawah ini Gue ada wheel set plus gear set Ya jadi itu yang harus kalian fitting ke sepeda kalian dulu nih Karena kenapa? Karena mumpung kita lagi setting-setting soal perbesian Itu harus ada yang di last Harus ada yang di bentang Yang bisa menimbulkan tuh seperti ini nanti Kalau kalian gak fitting dulu nih Jadi cetnya kebakar lagi Dan alias gue buang-buang bahan 2 kali Ya itu step keduanya Kalian harus nge fitting dulu tuh Gear set Wheel set Itu wajib guys Dan Tentunya Kalau kalian mau menggunakan Rem hidrolis Alias cakram Depan belakang Kalian harus bikin bracket dulu Kayak sepeda Mungkin yang ada di vlog sebelumnya Gue bakal pasang bracket Ya Itu step kedua Step ketiganya Jika konstruksinya sudah beres semua Mungkin seperti ini nih guys Tapi jangan di cet Kalian naik ke boxy Ya Eboxy tuh yang ini Ini Eboxy Jadi Sepeda di belakang itu Kalau yang sudah terkena Eboxy Kalian cuma perlu Menghaluskan lapisannya Agar bener-bener licin Dan siap tertembak Dan step keempat adalah Pengecetan Ya Pengecetan itu juga mungkin Nanti ada Satu proses setelah Pengecetan yang bener-bener Itu namanya Pen correction Alias ketika kalian Merakit barang-barang Dari sepeda ini Sampai finish Pastinya ada sedikit Luka-luka Yang akan Timbul Ya karena pemasangan Gitu guys Dan itu sangat Manusiawi Ada pastinya Cacat-cacat tipis Gitu guys Tapi kalau sudah Kerakit itu Baru kita pen correction Alias kita Spread in ulang ya Bahasanya ya Tidak mengecet Satu keseluruhan sepeda lagi Tapi cuma spread aja Sampai akhirnya Sepeda itu tercet lagi Dan proses terakhir Yaitu finishing Finishing itu Bisa kalian melakukan Poles Bisa kalian melakukan Wax Dan berbagai macam Coating mungkin ya Sekarang lagi tren Itu kalian juga bisa lakuin Kalau sepeda kalian Sudah benar-benar Perfect kerakitnya Dan Gue disini Ngasih tau Berhubung Kemarin tuh Ada yang request ya Request Requestnya Bang Rackit sepeda Harganya Yang murah Ini gue Berhubung gue juga Rackit lagi sepeda Untuk gue Sampai akhirnya Gue mendatangkan Satu part Yang bisa gue bilang Gue bakal bocorin ke kalian Ini adalah Satu set Gear set Dengan rem hidrolik Dari United guys Ini merknya United Ya Jadi Kalian bisa lihat Ini merk United Dan Kalau bicara soal Barangnya Saya bakal kasih tau kalian Ini ada gear set Ini ada Caktamnya Jadi Udah ada Shifternya Udah ada Rantainya Itu udah Cool Jadi kalian Tinggal membeli Satu set Seperti ini Ditambah lagi Ini ada merk Stummer High Speed Durable Alias Ini hubnya Gue menggunakan MTB QR hub Jadi Punyanya mountain bike Hubnya Jadi Kalau bicara soal harga Kalau yang United ini Ini menggunakan Kecepatannya 10 guys Dan Remnya depan belakang Udah hidrolik Udah enak ya Kalau barangnya doang ini Harganya sekitar 3 juta 200 Sampai 3 juta 500 guys Itu kalian Sudah bisa Mendapatkan Gear set Di luar Wheel set Alias Kemarin Gue juga Dapat info Ada satu Peleg murah Yang ibaratkan Double lips Zaman sekarang Kalau kita lihat Mungkin Kombinasi Antara sepeda fiksi Dengan sepeda Minion Jadi bibir Pelegnya Agak lebar Alias Sebutannya Double lips Dua lips Jadi agak tebal Itu ada Gatau Merknya Gue sebutannya Edge Harganya Rp 550.000 Satu pasang Di luar Ruji Ban Nah Jadi gue gak tau Ini aja Sudah ketahuan nih Ini sudah ketahuan Gue beli itu Sekitar 3 juta setengah Ya Di luar Ngechatnya Dan merakitnya Jadi Mudah-mudahan Gue sharing info disini Bakal Berguna buat kalian Tonton Dan tentunya Buat kalian yang Merakit sepeda Gue ucapin Kalian hebat Tetap semangat Kita Rubah ke pola Hidup sehat Dan mudah-mudahan Informasinya pun Sangat berguna Buat kalian Jadi Kalian juga boleh banget Untuk Meng-share video ini Ke temen-temen kalian Yang hobi sepeda Yang demen ngegoes Yang demen Ibaratkan Rakit-merakit Karena Gue jujur Gue biasa ngerakit mobil Dan motor disini Tapi gue menemukan Satu titik yang Sangat bisa dibilang Fun Gue seneng gitu Bisa ngerakit sepeda Karena ngerakitnya Kayak tamnya guys Kayak mokit gitu Enak banget Dan seru banget Oke Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Gue ingetin kalian Kita disini Ada 5 instagram Yang telah menjadi 7 instagram Jangan lupa Kalian Boleh app Dan tentunya Bulan ini Ada giveaway guys Buat kalian yang seneng Bersepeda Tentunya perlu sepatu Kalian yang seneng Bersepeda Kalian perlu topi Atau gak baju gitu Kita disitu Ada 1 paket giveaway Berupa 1 pasang sepatu 1 topi 1 baju Jadi itu Didapatkan oleh 1 winner Dari 10 winner Yang kita Adakan Oke Gue tunggu Partisipasi kalian Dan tentunya Semakin cepat Kalian ikut Semakin besar juga Kemungkinan kalian Bisa memenangkan Bookway nya guys Dan tentunya Gue minta kalian Untuk subscribe Channel ini Mudah-mudahan Kedepannya juga Kita bisa selalu Mengembangkan topik 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 Dan topik yang menarik Agar kalian bisa betah Di rumah Dan sangat menghibur Untuk kalian tonton Gitu guys Pokoknya Gue gak bisa panjang lebar lagi Mungkin Today topik gue Seperti ini guys Soal sepeda Share boleh ke teman-teman Like dan komen Pengalaman kalian Komen di bawah Gue tunggu Ngerakit sepeda Kayak apa Dan kita pokoknya Asik-asikan bareng Untuk ke depannya Oke This is our topic Thank you for watching And be the best On earth guys Yeah Sub indo by broth3rmax